bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya benikmah dari smkn1 kota bekasi hari ini kita akan melanjutkan materi sc900 microsoft security compliance and identity fundamental nah disini di lab 11 ini kita akan explore lebih dalam service trust portal jadi layanan portal dari microsoft tujuan dari materi ini adalah menjelaskan tentang kapabilitas kepatuhan dari microsoft kemudian manajemennya kemudian service stp service trust portal di lab ini kita akan mempelajari fitur-fitur dan konten yang ada dalam service portal dan kita akan nanti mengunjungi apa namanya service center nya ya dengan standar privacy dari si microsoft waktu yang dibutuhkan disini adalah 10 sampai 15 menit jadi sangat mudah ya karena kita cuma nampilin PO aja disini di task 1 ini kita akan explore lebih dalam trans portal kemudian tipe-tipenya yang harus kita akses dan report nya bagaimana kita membuat satu report di library nya kita kemudian buka microsoft 8g kemudian ketik akms stp ini kita copy kemudian kita paste kesini nah disini dia diarahkan service trust microsoft.com oke sambil menunggu kita baca materinya dulu kemudian disini seek in autentikasi user untuk menyatakan agree kemudian kita akan diperlihatkan dengan sertifikasi atau regulasi yang ada di kategori ISO dan IEC ISO itu apa ya ISO itu International Organization for Standard jadi Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi gitu sedangkan IEC itu International Elektrotechnic Commission jadi standar regulasinya untuk bagaimana supaya data token kita yang ada di microsoft tersebut masing-masing si microsoft masih standarnya itu berdasarkan ISO dan IEC oke oke ini tampilannya ya service service transportal ini nanti kita bisa sign in juga tapi disini kita cuma bisa melihat apa namanya disini ada service transportal ada my library kemudian ada juga disini harus sign in saya close aja kemudian kemudian ada my download history kemudian ada juga all document gitu nah yang pertama kita masuk ke service transportal disini kita akan mendapatkan suatu pengetahuan yang baru juga bagaimana kita manage di cloud data kita kepatuhan daripada satu standar regulasi yang ada di microsoft nah dia ngambil standarnya itu dari iso dama iec kemudian untuk reportnya itu dia ngambil standar system organization control ini versinya 1 2 sama 3 gitu untuk reportnya gitu kemudian untuk data protection vaksinnya dia ngambil gdr general data protection regulation kemudian ada juga authorize nya itu pakai standar pd pdram kemudian payment pembayarannya itu dia menggunakan PCI payment card industry atau DSS kemudian ada juga yang cloud alliance nya atau asuransi nya itu dia ngambil dari start kemudian ada australia irab ada singapore mtcs nya ini multitire ya dari singapore kemudian ada ensa oke misal nih sertifikasi kenapa sih perlu si microsoft ini membuat satu sertifikasi atau regulasi ya supaya ya kita yang penggunanya itu dia memiliki kepercayaan atau keamanan data yang kita simpan di microsoft gitu standarnya dia harus ada gitu berdasarkan apa berdasarkan iso ini international organisasi for standard disini sebuah organisasi dunia yang mendevelop tentang standar internasional kemudian yc nya juga disini dia berdasarkan legal fisikal dan teknik kontrolnya nah dokumen dokumen seperti apa seperti ini microsoft azure standar azure dynamic iso nya itu ada dua standar iso 2701 2718 ini tentang assessment report nah ini gimana bisa gak dibuka kalau bentuknya seperti ini dia tidak tidak bisa dibuka harus kita punya akun juga disini harus dibuat akun juga kemudian ada gak yang terbuka ada standar tentang certificate tentang depops misalnya kita download kemudian ini kita coba cek nah standarnya ini seperti ini dia berdasarkan sertifikatnya dari bsi microsoft azure kemudian one microsoft day redmond washington dari bsi nah ini udah ada tanda tangannya kemudian expired date nya 2025 ya 2025 gitu nah ini dia standar untuk manajemen proteksi dari pi 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 proses public ya ini dia udah ada tanda tangannya oke kemudian yang lain ini berarti dia ke kunci nih tidak bisa kita baca ya kalau yang ini bisa nih kalau ini bisa kita download juga gitu ini merupakan standar yang harus kita bisa pahami juga gunanya buat apa kalau misalnya sebuah perusahaan misalnya mau naruh datanya di microsoft ya dia harus punya keyakinan bahwa data saya itu aman atau enggak gitu jadi harus ada standar untuk itu oke kemudian di lab nya ini ini bisa kita simpan juga di my library kemudian industrial regional resource ini kita cari financial service industrial nah ini industri atau region resource nya ya ini tentang financial layanan keuangan ya ini kita coba cek kemudian disini white paper nya itu misal ini di asia pasifik ya asia itu ada australi china hongkong india indonesia jepang dan sebagainya gitu di eropa juga ini udah ada standarnya ya ini di afrika gitu jadi udah banyak juga negara-negara yang sudah apa namanya memberikan white paper nya kita coba cek yang indonesia ya yang indonesia resource for indonesia available dokumen dokumen yang terdiri sedia itu di indonesia adalah berupa ceklisan financial institute ini kita bisa download oke kemudian kita cek sorry sorry kita open nya itu berdasarkan mana ya download oke ini financial ya oke ini yang untuk berupa komplain atau kepatuhan ceklisan financial di indonesia ya jadi bank-bank yang ada di indonesia itu dia punya standar regulasi yang diambil dari apa namanya ya regulasinya kemudian berupa ceklisan ini kita bisa baca nanti disini Microsoft trust center nya ceklisannya berupa apa gitu nah ini data-datanya kemudian kita juga di overview disini kita bisa melihat tahun atau misalnya pasal-pasalnya pasal-pasal nomor 7 tahun 92 tentang informasi perbankan dengan nomor 10 gitu di tahun 98 nah ini juga di tahun 2008 ada juga tentang ini tentang banknya ini elektronik transaksinya informasinya jadi ini undang-undangnya gitu kalau misalnya kita tidak ada standar ini kan bahaya juga karena data-data pribadi kita ada disitu informasi tentang akun dan sebagainya gitu mau gak mau kita harus punya standarisasi tentang white paper dari si yang ada yang akan kita buat di microsoft oke ini bisa kita baca nantinya ini ada 72 halaman oke itu untuk resort for Indonesia jadi kalau misalnya kita lihat tadi itu ya lumayan banyak research for organisasi kita cek research for organisasi ini white paper nah nah ini research for organisasi dia dokumentasinya tentang penggunaan subscription nah disini ada jurn frame dokumen ada 0365 monitoring report mana manage desktop disini merupakan akses dokumen untuk subscription oke ini dia di dalamnya ada cpm nya compliance program for code nah ini juga ada apa namanya ya learning more nya control artifact nya jadi kita bisa melihat tentang standar yang ada disini tapi disini harus sign dulu oke ini untuk organisasi sudah kemudian di task 2 di task 2 ini kita akan belajar tentang di home nya itu ada report ada white paper ada artifact privacy and data protection oke kita kembali ke service transportal kemudian kita ada report white paper and artifact nah disini kita bisa melihat bcp nya sama dr nya disaster recovery kemudian ada juga ventes ada privacy data proteksi ada white paper nya juga ada ai resource gitu ini kita coba cek bcp business continue and disaster recovery nah dokumennya seperti ini jadi ada report nya disini kemudian ini microsoft general iso misalnya ini kita bisa save juga tapi dengan catatan harus sign in sign in ini kita coba apa tidak usah ke save library tapi open di browser nah disini dia memberitahu iso 22301 tentang standar iso tersebut bagaimana microsoft scope load load platform servicenya kemudian microsoft 365 nya kemudian sertifikasinya oke selanjutnya di white paper artifact privacy and data protection ini kita kembali ke service portal jadi gini sini kita cuma ngetahui tentang apa namanya ya report report dari data yang diproteksi gitu misalnya kita melihat dari tahun 2013 ya opi ini kita bisa download popi ini tentang apa namanya materi ringkasan tentang informasi nah disini ada standarnya ya kalau misalnya kita baca standarnya ini lumayan banyak yang harus kita pahami tapi apa namanya ketika kita belajar ini bisa bisa jadi general manager ini kalau kita memuasai ini dan gajinya juga lumayan gitu untuk standar kebacaan standar full rule nya itu aturan aturannya gitu ketika kita misalnya di kalangan yang atas ya kalangan atas itu secara teknik dia udah paham kosep tapi secara apa namanya kebijakan mungkin dia belum begitu paham ya dia butuh orang yang bisa dijadikan apa namanya untuk diskusi masalah aturan aturan atau rule yang ada di microsoft dan itu gajinya lumayan sekitar 50 jutaan gitu hanya cuma membaca dari si apa nanya peraturan 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 gitu general report nya ini gimana mau mau belajar tentang service trust portal di microsoft ya orang apa namanya log log nya ngebacanya udah pusing bagaimana dengan ini gitu untuk apa sertifikasinya dan sebagainya atau rule yang ada gitu tapi lumayan untuk standar gajinya ini kalau kita bisa menguasai standar ini kemudian si klien yang minta kita penjelasan kita jelasin lumayan untuk gaji gaji untuk ini gitu oke ini di lab sebelah sini kita explore lebih dalam tentang service trust portal service trust portal dan bagaimana kita menggunakan my library kemudian kita bisa akses kemudian kita bisa review informasi dari si microsoft kenapa perlu standar itu kita baca ya biar tidak salah misalnya data kita berapa persen di internet itu amannya berapa persen kan disitu tadi ada rule pasal pasalnya di pasal berapa ayat berapa gitu itu mungkin untuk lab 11 kurang lebihnya saya mohon maaf sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.